Intro Pelajaran yang didapat saya Juventus Hajar Kaliari Juventus menang atas Kaliari pada Laga Pekan ke-27 Seri A 2020-2021 Pada hari Senin 15 Maret 2021 di Niari Si Nyaya Tua menang dengan skor 3-1 pada duel yang digelar di Sardena Arena tersebut Juventus seolah membayar semua kritik atas kegagalan di Liga Champion Cristiano Ronaldo pun tampil menggila Kapten Timnas Portugal ini membungkus hat-trick dengan gol-golnya di menit ke-10, 25, dan ke-32 Kaliari tompil lebih baik pada babak kedua Giovanni Simeone lewat golnya pada menit ke-61 Memberi sedikit perlawanan bagi pasukan Andrea Pirlo Lantas pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari duel Kaliari vs Juventus Dan berikut ini ulasannya 1. Pertahanan Juventus Juventus dan Andrea Pirlo patut senang dengan hasil yang didapat atas Kaliari Namun mereka masih punya satu pekerjaan penting untuk membereskan lini belakang yang rapuh Juventus hanya sekali nirbobol pada lima laga terakhir Juventus harus ingat bahwa mereka angkat kaki dari Liga Champion karena kebobolan gol terlalu banyak di kandang Selalu lebih baik menang 3-0 daripada 3-1 Terutama bagi kami para pemain bertahan Ucap Giorgio Kelini 2. Respon Juventus Juventus berada dalam tekanan usai gagal di Liga Champion Akan tetapi dengan mental dan komposisi pemain yang matang Juve merespon dengan sangat baik Kami berbicara di ruang ganti Ini bukan waktunya untuk banyak bicara Kekuatan kami adalah selalu memberikan respon kami di lapangan Kata pemain senior Giorgio Kelini Juventus kini hanya berjarak satu poin dengan AC Milan yang ada di posisi kedua Sebagai catatan, Juventus masih punya satu laga tunda yakni melawan Napoli 3. Ronaldo Sempurna Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Ronaldo tampil sempurna pada duel ini Pemain berusia 36 tahun itu mencetak hat-trick dengan gol dan sundulan kepala, kaki kanan, dan kaki kiri Ronaldo mencetak hat-trick hanya dalam durasi 32 menit Ronaldo seolah memberikan respon ketika publik meragukan masa depannya bersama Juventus Ronaldo membungkam semua keraguan usai gagal membawa Juventus melaju dari babak 16 besar Liga Champion Peran penting Danilo Tilo memainkan Danilo sebagai gelendang tengah Namun itu hanya berlaku di atas kertas saja Danilo punya peran yang sangat fleksibel Sesuai dengan situasi di lapangan Danilo akan turun dan membentuk 3 back sejajar saja Juve menguasai bola Dia memberi ruang pada Juan Cuadrado untuk maju dan Dejan Kulusevski lebih dekat dengan kotak penalti Danilo adalah pemain cerdas yang bisa berbicara dalam peran apapun Dia bisa memberikan pengaruh penting di sana Kata Pirlo Cristiano Ronaldo tidak optimis dapat nomor 7 jika kembali ke Sporting CP Kok bisa? Belakangan rumor menyebut bahwa Juve ingin mendepak Ronaldo dari squad mereka Menyusul kegagalan tim raksasa seri A itu di pentas Liga Champion pada musim ini Sejumlah kelab pun muncul sebagai destinasi Ronaldo jika hengkang dari Turing Dan salah satu destinasi potensial tersebut kabarnya adalah Sporting CP Rumor kepulang Ronaldo ke Sporting CP semakin senter diperbincangkan ketika ibu bunda Ronaldo Dolores Aveiro Memegang jersey Sporting dengan nomor punggung 7 dan nama anaknya Aksi bunda tersebut ia lakukan ketika ia mendukung Sporting bermain melawan tendela lewat layar televisi dari rumahnya Video dan foto dari aksi dukungan Dolores dengan memegang jersey Sporting bernama Ronaldo dan nomor punggung 7 Beredar di media sosial Twitter Dan menariknya menggang video Dolores memegang jersey Sporting bernomor punggung 7 itu Langsung memancing reaksi dari empunnya jersey tersebut untuk saat ini Bruno Tabata Dengan bercanda, Tabata pun mengaku tidak mau langsung menyerahkan nomornya kepada Ronaldo andai sang bintang kembali ke Sporting Tenanglah Dona Dolores Cristiano Ronaldo masih harus bertanya pada saya soal nomor 7 itu Ujar Tabata Ketika Cristiano Ronaldo resmi menjajah seri A Sejak bergabung dengan Juventus pada 2018 yang lalu Ronaldo telah bermain pada 18 stadion berbeda di seri A Sardena Arena sempat menyimpan misteri bagi Ronaldo Sebab dia belum mampu mencetak gol di markas kali hari Pada musim lalu, Ronaldo tidak berdaya dalam melawatan ke Sardena Arena dan Juventus pun kalah 2-0 Dan Ronaldo akhirnya menaklukkan Sardena Arena pada pekan ke-27 seri A Bukan hanya satu gol, tapi dengan tiga gol Ronaldo pun membayar kegagalannya mencetak gol pada musim 2019-2020 yang lalu Dikutip dari Opta, Ronaldo kini telah mencetak gol pada semua stadion yang pernah dikunjungi di seri A Total stadion yang sudah dijajah oleh Ronaldo kini menjadi 18 Sebuah rekor yang luar biasa Ronaldo mencetak hat-trick yang sempurna pada duel melawan Kaliari Gol pertama dicetak oleh Ronaldo lewat sundulan kepala Lalu gol kedua dicetak dengan kaki kanan Sedangkan gol ketiga terjadi lewat sepakan kaki kiri Ronaldo mencetak tiga gol hanya dalam durasi 32 gol menit laga berjalan Ronaldo mendapatkan gol ketiganya pada menit ke-32 Dikutip dari Opta, Ronaldo pun mencatat rekor atas capaian itu Raih lima gelar balon di ar itu menorekan hat-trick paling cepat keduanya Sebelumnya, Ronaldo pernah hat-trick hanya dalam durasi 20 menit awal laga Masih mengutip Opta, Ronaldo memang dalam performa bagus pada periode Maret ini Sebab sepanjang karir Kapten Tinos Portugal telah mencetak 87 gol di semua kompetisi Paling banyak dibanding periode lainnya Pada Maret 2021, Ronaldo mampu mencetak 4 gol dari tiga laga di seri A Terima kasih telah menonton!